Pertemuan Jokowi Prabowo Pertemuan Presiden terpilih Jokowi dengan Prabowo Subianto pada Senin 13 Juli 2019 tidak lepas dari peran penting sejumlah tokoh. Satu momen yang cukup menyita perhatian adalah ketidakhadiran Menko Kemaritiman Luhut Binsar Panjaitan dalam pertemuan itu. Padahal Luhut dikenal sangat dekat dengan Jokowi selama menjalankan pemerintahan. Jokowi hanya didampingi Sekretaris Kabinet Pramono Anung dan Menteri Perhubungan Budi Karya Asumadi. Terlihat juga Kepala Badan Intelijen Negara Budi Gunawan dalam pertemuan tersebut. Budi Gunawan memang tampak mendampingi Jokowi saat bertemu dengan Prabowo. Mulai dari stasiun MRT Lebak Bulus hingga makan di FX Sudirman. Mantan Kapolri itu juga turut menyabut kedatangan serta mengantar ke pulangan Prabowo. Pramono Anung sempat mengungkapkan peran BG dalam pertemuan ini. BG disebut Pramono selalu bekerja senyap. Dia pun senang akhirnya apa yang dikerjakan Budi Gunawan membuahkan hasil. Ya, Pak Budi Gunawan ini kan kabin, ya Kepala Bin. Tentunya bekerja tanpa ada suara. Dan Alhamdulillah apa yang dikerjakan hari ini tercapai. Kata Pramono di FX Sudirman. Tak hanya mereka, Wapres Yusuf Kala juga disebut punya peranan besar di balik pertemuan presiden terpilih Jokowi Dodo dan Prabowo Subianto. Hal ini diungkap sendiri oleh Wakil Ketua Umum Partai Gerindra, Arief Puyono. Terima kasih Pak Yusuf Kala. Akhirnya pertemuan Kang Mas Jokowi Dodo dan Mas Prabowo Subianto bisa terjadi. Ini sebuah langkah awal menuju Indonesia bekerja untuk menuju masyarakat adil makmur. Kata Arief kepada wartawan pada Sabtu 13 Juli. Pak JK punya peran besar dalam pertemuan Prabowo. Jokowi Dodo sambungnya. Pengamat politik. Pangi Sharwi Caniago menyebut absennya Luhut bisa jadi karena dia pernah gagal menjadi inisiator untuk mempertemukan Jokowi dan Prabowo. Sehingga membuat peranannya tergeser. Saya melihat peran Luhut sepertinya digantikan oleh Budi Gunawan. Ulas Pangi, Minggu 14 Juli. Luhut sepertinya gagal jadi operator pertemuan tersebut. Dulu, setahu saya akan ada juga keinginan mempertemukan Jokowi dengan Prabowo imbuhnya. Menurut Pangi, peran Budi dalam pertemuan tersebut seperti Menyiratkan pergeseran peran Luhut yang selama ini dikenal sangat dekat dengan Jokowi. Bahkan Akademisi Universitas Negeri Jakarta. Ini menduga operator pertemuan antara Jokowi dan Prabowo kemarin adalah sosok Budi Gunawan. Terutama setelah Luhut gagal melakukan hal yang sama sebelumnya. Sehingga Budi Gunawan dipercaya sebagai operator mempertemukan Prabowo dan Jokowi. Berhasilnya rekonsiliasi tersebut tidak bisa lepas dari operator pertemuan tandasnya. Bagaimana tanggapan Anda? Silahkan tulis di kolom komentar di bawah ini. Sampai jumpa di video selanjutnya.